Latihan soal Nah ini, coba Diketahui Suatu timbunan tanah Setinggi 2 meter Ya Gamma M nya 20,4 kN Per meter kubik Dipadatkan Di atas suatu daerah Di atas tanah timbunan tadi Pada kedalaman 1 meter Diletakkan sebuah fondasi Setempat di ukuran 3x4 meter Yang memikul beban 1.400 kN Gamma M tanah asli Diketahui 16,8 kN Per meter kubik Ditanyakan Pertama A Hitung dan gambarkan Grafik tegangan geostatik vertikal Versus Kedalaman Sebelum penimbunan Dilaksamakan B Hitung dan gambarkan grafik Penambahan Tegangan geostatik vertikal Versus kedalaman Setelah penimbunan Dan dilaksanakan C Hitung dan gambarkan grafik Penambahan Tegangan vertikal Akibat beban luar Versus kedalaman Setelah fondasi diletakkan Jelas ya Jadi pertama Belum ada apa-apa Anda hitung Berapa tegangan geostatik vertikalnya Grafiknya Versus kedalaman Setelah itu Ditimbun Iya gak Setelah ditimbun Kemudian Diletakkan fondasi Hitung lagi Akibat fondasinya Jadi ada tiga nih Gitu Ya Gimana Sudah bisa membayangkan Soalnya ini Ini ya Tadi kita misalkan Ada tanah asli Iya kan Tanah aslinya misalnya sini Oke Nasli Berapa tadi Gamanya 16,8 Ya ini Saya tulis disini 16,8 8 Kilo Newton Per Meter Susah juga ya Tanah asli Oke Setelah itu kita timbun Timbun di atas dong Iya gak Berarti disini kan Ini misalnya Kemudian Diletakkan fondasi Nah gitu Ini berapa Tanda timbunannya Tadi ingin gak 2 meter Berarti disini Plus 2 kan 2 Ini Nah Plus minus 0 Tuh Gamanya berapa nih 20,4 Tulis 20 Anda boleh catat ini kan Nggak ada kan 4 Kilo Newton Aduh Per Meter Kubik Lukanya kayak gitu Oke Kemudian Apa lagi Ada beban Nggak Nggak salah ya Ini 1,400 nih 1,2,3 Ini mesti beli tablet Kalau pakai tablet Enak nih Ya Bisa digabung Dengan nano tablet Nanti Nggak nulis gitu Enak Tolokin tablet Ya Wah 400 Waduh Ini salah Nungnya kurang ya Kelewatan nih Berarti ini Error 1 nih Ya Apusannya Nggak ada Di mana Apusannya Nggak ada ya Oke Biar lah gitu Ini hanya Untuhan aja Saya harusnya Kesitu Ya kan Nah kira-kira begini kan Tandunya Posisinya ya Oke Simpan dulu nih Posisinya begini Ada lagi yang Yang belum diketahui Jadi ada tanah asli Tanah timun Oh iya Ini 2 meter Kan udah Oh iya Ininya 1 meter Nih Bener Berarti Sini kita Gini kan Iya kan Ini 1 meter Kemudian Ukuran fondasi Berapa Iya 3 kali 4 Ini mesti ada juga Disini Misalnya gini kan 3 kali 4 Kita Bersegi Gitu ya Nah ini udah Selesai Oke Kita lihat Oke Selanjut Penyelesaiannya Tadi tanah timbunan Gamma M 20,4 Kilometer Kubik Tanah aslinya ini ya Ya kan Kemudian P nya 1.400 3 kali 4 Kemudian ini Plus 1 Di plus 2 Dan plus Minitum ya Diminta Berapa Tegangan Geostatik Versus Kedalaman Yang A Sebelum Penimbunan Nah Tegangan Geostatik Ini Mukanya tanah Kan Gak ada Berarti Rumusnya Pasti pakai Gamma M Gamma M Kali Z Tegangan Geostatik Ini Oke Karena Z Nggak diketahui Berarti Mau buat Grafik Itu Ya Berapapun Kita masukkan Z Dapat tegangan Geostatik Karena Gamma nya Sudah diketahui Maka kita Buat tabel Ya Z 1 2 3 Sigma V nya Ya 1 Kali 16 8 Dapat 16 8 2 Kali 16 8 Dapat 33 6 3 Kali 16 8 Dapat 50 6 Nah Kalau diminta Gambar Grafiknya Ya Ini Z nya Kesini Pegangan Geostatiknya Kesana Maka Kalau kedalaman 1 Ini 16 Sigma V nya Titiknya Ini Dari 0 Kalau 0 Ya 0 2 33,6 Disini 3 50,4 Ada disini Kan Nah Maka Ini Garisnya Adalah Sigma V Gamma M Kali Z Rumus Ini Inilah Dia Grafiknya Ya Nggak Kan Mintanya Tadi Hitung Dan Gambarkan Grafik Tegangan Geostatik Vertikal Versus Kedalaman Sebelum Penimbunan Iya Kan Jadi Sebelum Ini Ini Nggak Ada Apa Apa Di Atasnya Ini Nggak Ada Apa Apa Grafiknya Akan Begini Benar Nggak Oke Nah Sekarang Yang Kedua Yang Kedua Tadi Mintanya Titimun Pondasi Belum Ada Jadi Galian Ini Belum Ada Nih Nggak Pada Semua P Belum Ada Nanti Nomor C Kenapa Ada Tanya Oh Iya Ini Kejalaman 2 meter Itu Timbunan Jadi Begini Bayangan Kita Ini Nggak Ada Dulu Nih Jadi Pertanyaan Nomor A Itu Hanya Tan Asli Aja Jadi Seolah Kita Pergi Kelapangan Sana Terus Minus Terus Kita Cek Jamannya Udah Tau 16 Kemana Nah Kedalaman 1 2 3 5 6 10 Boleh Aja Terus Untung Gambar Grafik Kan Iya Oh Ini Nggak Harus 3 Seharusnya 4 Boleh Sampai Di Cuma Karena Dapat 3 Titik Udah Dapat Satu Garis Gitu Gambar Garis Itu Gambar Grafik Itu Kan Dua Titik Dapat Satu Garis Jadi Ini Nggak Nggak Perlu Tiga Nah Yang Jelas Kalau Belum Ada Timbunan Di Atas Ini Grafik Ini Lurus Benar Nggak Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, mintanya setelah ditimbun. Gitu ya. Nah, ditimbun, kita hitung lagi. Berapa? Jadi, ada dua rapis kan sekarang kan? Nah, kita mulai dari sini. Ini timunan, gitu. Ya. Anda perhatikan, di sini dikatakan bahwa tegangan geostatic vertikalnya itu adalah 20,4 kali 2 ditambah gamma M kali Z. Kok bisa begini, Pak? Gitu kan? Kenapa 20,4 kali 2? Oke, benar. Jadi, kalau kita lihat ini kedalamannya 2 meter, ya kan? Gamanya kan 20,4. Jadi, berat tanah setinggi 2 meter ini, tanah timbunan, itu 20 kali 4, kan? Benar nggak? Eh, 20 kali 2, kan? Iya. Sorry. 20,4 kali 2. 20,4 kali 2. Pegangan di sini. Akibat timbunan ini. Oke? Maka, pada permukaan tanah ini, kalau kita mulai dari 0 tadi, kan? Permukaan tanah, yaitu 20,4 kali 2 ditambah dengan kebawahannya kan gamma M kali Z, kan? Karena Z-nya dari bawah ini, dari tanah ini ke bawah. Maka, kalau kita lihat di sini, ya gamma M kali Z. Iya, kan? Sehingga, kalau kita lihat, 20,4 kali 2 dapat 40,8. Ditambah gamma M kali Z. Oke? Nah, kita buat tabel lagi. Kalau Z-nya sampai dengan 1, masukkan ke sini, kan? Berarti 1 kali 16,8. Ditambah 40,8. Dapatnya berapa? 57,6. Seperti maksudnya, nih? Ya? Oke. Terus kalau Z-nya 2, masukkan ke sini, kan? 2 dikali 16,8. Ditambah dengan 40,8. Oke? Karena ada ditimbun. Ada tanah, kan? Dapatnya ini. Untuk yang ketiga, sama ceritanya. Dapatnya 91. Nah, kalau kita gambar, ya? Garisnya tadi kan ini, yang tanah asli doang. Setelah ditimbun, di sini garisnya. Benar nggak? Oke. Kenapa? Ada tegangan biostatiknya. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Tanah asli ini, setelah ditimbun, di sini dia. Karena apa? Ada tegangan akibat timbunan. Yaitu berapa? 40,8. Ya? Setelah itu, salah lagi dia. Maka, naik di sini dia grafiknya. Maka, rumusnya, apa? Persamaan garisnya adalah 40,8 plus gamma M kali Z. Grafiknya ini. Pertanyaan saya, Udah benar atau belum nih? Udah benar atau belum nih jawaban tadi? Kan pertanyaannya ini. Hitung dan gambarkan grafik penambahan tegangan biostatik vertikal versus kedalaman setelah penimbunan dilaksanakan. Jawabnya ini. Udah betul belum nih? Grafiknya ini. Udah betul belum? Menurut anda? Nak tahu pak? Kira-kira betul enggak? Nah, kita lihat. Makanya jadi Noah mesti teliti. Di sini diminta hitung dan gambarkan grafik. Ada kata penambahan. Penambahan dengan total sama enggak? Enggak. Penambahan ya tambahannya berapa gitu kan? Kalau total semuanya gitu kan? Nah, yang tadi yang kita lihat grafiknya ini, yang kita buat ini, ini kan ada 40 plus. Berarti ini apa nih? Total. Total dari yang asli dan tanda timbunan. Grafiknya ini. Tegangan biostatiknya. Yang diminta bukan itu, tetapi penambahannya. Nah, anda perhatikan. Kok penambahannya kan ini jadinya? Di antara daerah di antara dua garis ini kan? Artinya apa? Kalau kita gambar grafiknya, anda perhatikan. Pada kedalaman nol, dia se-40,8. Pada kedalaman satu, berapa ini? Yang 40,8 juga. Kenapa? Karena ini sejajar. Enggak enggak? Pada kedalaman dua, 40,8 juga. Pada kedalaman tiga, 40,8. Artinya, kalau grafik yang diminta, itu deltanya kan, delta 5D. Pada kedalaman nol, 40,8. Pada kedalaman satu, 40,8. Inilah grafik yang diminta. Jadi, kalau anda jawab ini di ujian, ya saya salahkan. Karena dia minta penambahannya. Yaitu ini. Maka ini. Harisnya. Gitu ya? Artinya apa? Tanda timbunan itu, tidak pengaruh apa-apa ke dalam sana. Tetap segitu juga penambahannya. Nanti kita lihat dengan akibat beban luar. Jadi, soal ini menjelaskan konsep bahwa tanah timbunan itu bukan beban luar. Kita lihat nanti. Ya? Sampai di situ. Kira-kira bisa dimengerti ini? Ya, kita lanjutkan sekarang. Bagaimana dengan yang ketiga? Hitung dan gambarkan grafik penambah tegangan kartikal akibat beban luar setelah pondasi ini letakkan. Jadi, kan tadi timbun dulu belum ada pondasi. Sekarang timbun ada pondasi. Jadi, udah 1400 kilonyton dengan ukuran pondasi 3x4. Jadi. Nah, sekarang akibat pondasi ini berapa tegangan kedalaman sana? Penambahannya, ya. Anda perhatikan. Kita hitung di sini sekarang. tegangan geostatik bukan geostatik, ya. Tegangan akibat beban luar Anda perhatikan simbolnya bukan V lagi tetapi Z. Kalau akibat beban luar, Z. Kalau akibat geostatik, ya, V. V. Ini atau beban V. Pada permukaan tanah pasti pada permukaan tanah yang kita buat tadi, ya, di pondasinya V dibagi dengan ini, kan? Karena konsepnya tadi, ya. Kalau kita lihat tegangan itu ada di mana? Di sini, kan? P dibagi dengan D kali L. Ya. Di sini. Dibagi P dibagi 3 kali 4. Nah, sedangkan grafik kita tadi mulainya dari tanah asli, kan? Benar nggak? Berarti ada turun sepanjang berapa? 1 meter, kan? Nah, sehingga nanti pada di sini bukan 3 kali 4 lagi tetapi berapa? Iya. B 3 ditambah 1 dengan L 4 ditambah 1. maka rumusnya nggak tahu jadi gini, kan? Nah, 3 tambah 1 kenapa tambah 1? Karena diletakkan di buka tanah asli. Ya, ukurannya 3 turun setengah kiri setengah kanan setengah jadi 1, kan? Jadinya begitu juga 4 tadi, ya. Anda perhatikan maka rumusnya ini. 1.400 dibagi dengan 3 tambah 1 ditambah Z Z-nya ke bawah nggak tahu berapa ya, kan? Begitu juga yang L-nya 4 tambah 1 ditambah Z jadi rumusnya akan 1.400 ditambah 4 plus Z dikali dengan 5 plus Z ini persamaan grafiknya ya, kan? Kalau Z-nya 0 maka 70 1.400 dibagi 12 3 kali 4 eh, sorry 4 kali 5 20 20 benar ya 70, ya? Nah turun Z-nya 1 berarti ini 5 dengan 6, kan? jadi 1.400 bagi 30 Anda perhatikan angkanya ini paling besar 70 lama-kelamaan turun terus, kan? Ini kalau ada turun dihitung terus ini akan mendekati 0 tapi tidak 0 limit dia tapi yang mau kita tunjukkan di sini bahwa akibat beban luar ini di alasnya di tanah aslinya 70 kebawahnya makin hilang, kan? akibat dari bebannya tadi ya, kan? Nah, dengan demikian kok kita gambar grafiknya kan begini ya, kan? 70 pada kebawah permuka tanah masuk 1 meter dia udah turun masuk 2 meter udah turun ya, pengaruh dari fondasi tadi akhirnya akan 0 mendekat garis ini limit dia ini, ya? oke kalau Anda perhatikan dari grafik ini jelas bahwa akibat fondasi itu lama-kelama akan hilang, kan? pengaruhnya bener gak? oke nah, di sini jelas bahwa akibat tanah timbunan itu bukan beban luar kenapa? grafiknya konstan penambahan tegannya kan segini tapi akibat fondasi makin lama makin nah, jadi yang jelas ini udah benar nih grafiknya kenapa? ini yang dimaksud dengan penambahannya, kan? yang kita hitung akibat fondasi ini, kan? bukan totalnya nah, ini kita rubusnya ini, kan? udah benar ini jadi makin lama makin hilang oke jadi akibat beban luar itu makin lama makin hilang tetapi tanah timbunan bukan beban luar gas? oke Terima kasih.